Aku langsung mulai aja ya Pak Lewe, ya berarti ya? Ya, silahkan mulai saja. Siap, siap. Mungkin saya mau izin untuk share screen dulu ya, sebentar. Oke, selamat siang kepada teman-teman dari SMA Santo Paulus dan Bapak Ibu Guru sekalian juga. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Veronica. Di sini saya perwakilan dari Edukasi Konselornya Pradita University. Di sini kita akan menginformasikan beberapa seliput tentang jurusan, kuliah di Pradita itu ngapain aja sih. Nah, di sini aku bakalan info-in kepada teman-teman semua. Jadi nanti kalau memang teman-teman ada yang mau bertanya, boleh silahkan nanti di-unmute atau kalau malu-malu boleh di kolom chat aja. Di sini aku juga bersama dengan beberapa partner juga dari Pradita, ada Kak Ruli, Kak Indah, dan Kak Anli. Seperti itu ya. Jadi mungkin aku langsung mulai aja. Oke, di sini ada pepatah nih teman-teman mengatakan, tak kenal maka tak adhita traktir. Jadi ada salah satu partner aku bakalan share daftar hadir, link daftar hadir, karena nanti di akhir acara kita akan ada games untuk membagikan voucher gopay kepada teman-teman yang beruntung nih. Jadi dipastikan nomor teman-teman itu aktif ya di Gojeknya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Pradita University itu kita punya tagline teman-teman, The Real Enterprise University. Seperti itu. Jadi untuk Pradita ini kita diperkasih LWPT Sumarekon Agung bersama dengan mitra bisnisnya, makanya kenapa sih kita namanya itu enggak Sumarekon University. Seperti itu. Karena Sumarekon itu mendirikan Pradita bersama dengan mitra bisnisnya, karena dia akan ambil bagian dalam proses belajar-mengajar di Pradita University. Seperti itu teman-teman. Nah, ini my lesson dari Sumarekon sendiri. Kita sudah 44 tahun membangun Indonesia, teman-teman. Kita ada di Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Kerawang, Bali, dan soon kita bakalan buka di Makassar dan di Bogor. Seperti itu. Nah, ini untuk Sumarekon Mutiara yang ada di Makassar. Nah, ini untuk yang press conference di Sumarekon Bogor. Dan kita juga akan buka Sumarekon di Kalimantan Timur. Jadi untuk Sumarekon kita di daerah Kalimantan Timur juga sudah menyiapkan tanah di sana. Karena kan di Jakarta sendiri kita ada isu ya teman-teman, kalau pame ibu kota Jakarta itu akan dipindahkan ke Kalimantan. Seperti itu. Jadi Sumarekon pun juga sudah menyiapkan nih. Seperti itu. Nah, ini untuk sekolahnya kami, SMA Pahwa. Itu ada di daerah Gading, Serpong. Jadi dekat dengan kampus kami. Ini untuk SMA Pahwa gambarannya. Dan kita juga ada sekolah Islamnya, ada Al-Azhar. Nah, ini dia Pradita University. Kita diperkasi oleh PT Sumarekon Agung bersama dengan mitra bisnisnya ya teman-teman. Di sini kita juga bekerjasama dengan kocer MAP mitra di Perkasa Group. Kalau pame teman-teman pernah beli kopi ke Starbucks atau pernah beli donat ke Krispy Krip atau belanja baju ke Zara atau ke Sport Station. Nah, itu kita ada kerjasama teman-teman dengan 100 plus-plus brands yang di bawah naungannya PT MAP Group. Selain itu, kita juga ada kerjasama dengan Indomaret atau Indomarko Group dan Start Department Store. Seperti itu. Nah, ini more practical, most relevant. Jadi memang untuk Sumarekon sendiri, unit bisnisnya kita tidak hanya di developer perumahan saja teman-teman. Nah, di sini kita juga ada beberapa industri yang memang kemitra industri yang beragam, yang bergabung juga. Di sini kita ada department store, consulting business, e-commerce, food and beverage, branded and concept store, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Nah, ini siswa-siswi dari Kalimantan Barat yang sudah masuk di tempat kami. Jadi kakak kelasnya, teman-teman nih, sudah ada beberapa yang join juga di Pradita. Dari Santo Paulus ada Belinda, ada Sierin, ada Irvandi, ada Jen Jennifer, dan dari sekolah-sekolah lain juga ada, ada dari Santo Petrus, dari SMA Binamulya, Gembala Baik, Daun Bosco, Immanuel. Nah, ini SMA SMK ya kalau untuk Immanuel. Dan masih banyak lagi nih teman-teman. Ada dari Singkawang juga, ada dari SMA Santo Ignasius. Ada dari Tunas Bangsa juga, Tunas Bangsa Pontianak. Ada dari SMK Santa Maria, dan SMK N2 Singkawang. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa teman-teman harus memilih Pradita sebagai lanjutan universitas, teman-teman. Jadi memang kita di sini ada tiga keunggulan, teman-teman. Pertama itu ada real case, real experience. Jadi memang kita berbeda dengan beberapa kampus lain. Di sini kita menerapkan 50% teori dan 50% praktek. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena kita mau mempersiapkan teman-teman semua untuk siap nanti di dunia kerja. Seperti itu. Jadi teman-teman pada saat nanti kuliah, teman-teman udah tahu gambarannya. Oh, kalau di dunia kerja tuh seperti ini. Toh, gitu loh. Makanya nanti di semester awal, teman-teman baru kuliah 2-3 bulan, teman-teman tuh udah akan banyak proyek, analisa, survei, seperti itu. Karena kenapa? Yang tadi aku bilang. Karena teman-teman itu mau dipersiapkan untuk siap nanti di dunia kerja. Nah, di sini kita support dengan dua macam dosen. Satu dosen akademisi, satu praktisi. Jadi kalau akademisi, dia hanya fokus di teorinya aja, teman-teman. Tapi praktisi selain dia fokus di teori, dia juga di mana dosennya ini, dia tuh seorang praktisi yang memiliki pengalaman 10-12 tahun di bidangnya akan berbagi pengalamannya kepada teman-teman semua. Seperti itu. Nah, di sini kita disupport dengan beberapa fasilitas. Ini untuk gedung kampusnya kami, teman-teman semua. Ini untuk tower pertamanya kami. Jadi kalau di sebelah kanan sebenarnya ada tower keduanya kami, itu untuk jurusan hospitality and tourism dan seni kuliner. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk ruangan perpustakaan kami, kita sediakan discussion room. Jadi bagi teman-teman nih, mau ngerjain tugas, itu lebih private, nggak mau suara gaduh, berisik. Nah, teman-teman bisa menggunakan ruangan discussion room ini. Nah, ini untuk auditorium membuat patah 50 siswa. Jadi nanti kalau mempamanya ada mata kuliah umum, kalau mempamanya nanti ada event-event, nanti biasanya kita di auditorium ini. Nah, ini untuk drawing lab-nya. Jadi bagi teman-teman yang mengambil jurusan desain, komunikasi visual, desain interior, arsitek, urban planning, itu akan menggunakan drawing lab ini. Nah, ini ya contohnya, ini bisa diturun dan dinaikkan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman saja. Nah, kita di sini juga sediakan IMAX Design Lab. Jadi bagi teman-teman yang mengambil jurusan desain komunikasi visual dan desain interior, teman-teman nggak perlu khawatir karena kita sudah support juga seperti itu untuk IMAX Design Lab. Nah, ini untuk lapangan olahraga outdoor-nya. Untuk lapangan olahraga outdoor, ini ada di lingkungan kampus ya teman-teman. Jadi memang kita ada yang outdoor dan ada juga yang indoor, seperti itu. Nah, ini untuk ruangan kelasnya kami. Untuk ruangan kelas ini kita memuat 25 sampai 30 siswa. Jadi memang dosen itu tidak mau kurang, tidak mau lebih. Dia mau paling maksimal itu 30 siswa. Karena supaya terfokuskan ke masing-masing teman-teman semua, seperti itu. Nggak apa-apa, private gitu loh. Karena biar teman-teman itu bisa terfokuskan dan tahu juga, kira-kira ke depannya nih teman-teman gimana nih? Ibaratkan passionnya emang sesuai sama jurusan itu atau enggak. Nah, si dosen ini itu akan kaya ibaratkan membimbing teman-teman dari awal, seperti itu. Jadi ibaratkan teman-teman pun juga tahu nanti ke depannya, oh, passionnya teman-teman emang di jurusan ini, seperti itu. Nah, untuk standar kelasnya kita sudah standar internasional karena kita untuk kelas boardnya 360 derajat, teman-teman. Jadi nanti komunikasinya sudah tidak lagi satu arah, melainkan dua arah, seperti itu. Nah, ini untuk jurusan perotelan pariwisata, karena nanti akan ada pelajaran front office ya, teman-teman. Nah, ini untuk lab bakery-nya. Ini sudah standar industri, seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk kitchen. Ini untuk service areanya. Nah, ini untuk mock-up room-nya. Jadi kan nanti akan belajar tentang housekeeping ya. Nah, ini sudah five star plus untuk hotelnya. Nah, ini untuk gedung ketiganya kami, Pradita Resist and Innovation Center. Jadi bagi teman-teman yang mengambil jurusan teknik sipil atau desain, nah itu nanti akan di tempat ini, teman-teman, untuk lab-nya. Karena kan nanti kalau sipil kan berhubungan dengan alat-alat berat ya, seperti itu. Nah, ini untuk fotografi lab-nya. Ini pre-making lab. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin dari Pontianak ya. Kalau bagi teman-teman yang dari Pontianak, teman-teman juga perlu khatir, kan teman-teman juga nggak mungkin PP ya, pulang pergi gitu ya, Jakarta Pontianak gitu ya. Nah, makanya kita di sini sediakan salah satu klaster perumahan di mana si Sumarekon ini memang sengaja menyediakan khusus kos-kosan. Jadi cowok dan cewek terpisah. Ini satu rumah itu berisi 8-10 kamar. Masih minimal budget banget, antara Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 per bulan, seperti itu. Biasanya bedanya itu hanya di fasilitasnya aja, teman-teman, seperti itu. Biasanya beda di kiloan laundry-nya, sama ada yang sudah input listrik, ada yang belum input listrik, seperti itu. Nah, ini contoh kamarnya ya. Ini sudah full furnished semuanya, jadi teman-teman tinggal bawa badan aja sebenarnya, bawa baju sih lebih tepatnya. Oke, nah di dalamnya ini dia, ada water heater juga, kita sediakan dapurnya juga. Jadi kalau teman-teman lagi males grab food atau go food, pengen masak sendiri, nah teman-teman bisa menggunakan fasilitas dapur ini. Di dalamnya juga kita ada sediakan kolah perenang, lapangan olahraga, ini siatel bisnya juga. Kalau pamet teman-teman dari kos-kosan ke kampus, ini ada siatel bisnya, namanya Traka. Itu hanya bayar Rp2.500.000 satu kali pergi. Nah, ini untuk lapangan olahraga indoor-nya ya teman-teman. Jadi memang untuk family member, di tempat ini itu berbayar Rp15.000.000 sampai Rp20.000.000 per tahunnya. Nah, tapi untuk mahasiswa peredita kita kasih free atau gratis. Mungkin teman-teman kan lagi jenuh nih, banyak tugas, banyak proyek, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas di Springtown ini. Nah, di dalamnya ini ada kolam renang air panasnya juga. Ini ada basketball indoor, ada futsal indoor, fitness dan gym juga. Terus di sini ada lapangan batin tone juga, tennis court, terus ada pingpong. Terus di sini juga ada karaoke nih, bagi teman-teman yang cewek-cewek sih, terutama mungkin kalau kami lagi putus cinta, lagi galau, nah teman-teman bisa menggunakan fasilitas karaoke room ini. Nah, ini untuk ada restorannya, ini untuk tempat saunanya. Untuk tempat saunanya ini cowok dan cewek tertisah ya teman-teman. Nah, ini salah satu tamannya kami juga, Pradita, namanya itu adalah Scientia Square Park, teman-teman. Jadi memang untuk Scientia Square Park ini, juga berbayar biasanya Rp50.000 sampai Rp75.000 untuk satu kali masuk. Tapi untuk mahasiswa Pradita kita kasih free atau gratis. Nah, di dalamnya ada apa aja nih teman-teman? Ada Revit.com, Goi Fiji, Vetopia. Jadi kalau teman-teman mungkin ikutin teknologi sekarang TikTok, nah ada salah satu hewan yang lagi hits nih di TikTok, namanya itu alpaka. Nah, alpaka itu ada di tamannya kami, Scientia Square Park seperti itu. Nah, ini dia. Mungkin beberapa teman-teman dari SMA Satopaulus punya saudara yang ada di daerah Gading Serpong, punya teman atau punya kerabat di daerah Gading Serpong. Mungkin ada yang pernah juga ke Sumarekon Monserpong. Nah, di sini kenapa sih kita menampilkan Sumarekon Monserpong? Jadi di sini teman-teman bukan belajar, bukan nonton, bukannya main-main ya. Tapi di sini teman-teman akan ada kelas di tempat ini. Di mana teman-teman itu akan head-to-head langsung dengan marketing director dari Sumarekon. Karena Sumarekon Serpong itu sering mengadakan event, satu tahun itu 4-5 kali event, di mana beberapa jurusan itu ikut berpartisipasi langsung teman-teman dalam proses belajar-mengajar. Jadi setiap event, teman-teman itu akan terlibat langsung dalam proyek-proyek atau event yang Sumarekon adakan. Seperti itu. Contoh, kayak jurusan HOSPAR dan seni kuliner. Karena kita ada setiap tahun itu pasti ada festival jajaran kuliner di mana teman-teman dari jurusan HOSPAR atau seni kuliner terlibat langsung dalam kepanitiaannya. Seperti itu. Untuk jurusan DKV desain interior, teman-teman semester awal sudah membuat proyek. Hasil proyeknya teman-teman itu ditampilkan di Sumarekon selama satu bulan. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan kaget kalau mempunyai kuliah di Pradita, kok lebih banyak praktek terus sih, Kak? Proyek terus sih, Kak? Karena memang itu salah satu yang memang kita mau wujudkan. Seperti itu. Jadi memang itu salah satu visi-misi juga dari Pradita University sendiri. Seperti itu. Ini setel bisnya kami. Nah, ini gambaran kuliah di Pradita, ngapain aja sih, C? Jadi, ini mahasiswa kita yang baru semester satu kuliah. Jadi memang untuk di Sumarekon sendiri kita ada 1.500 hektar dan itu akan menjadi lab belajarnya teman-teman semua. Seperti itu. Nah, kita lagi ada proses pembangunan. Namanya itu Rosini at Simponia. Di mana mahasiswa ini membuat desain, teman-teman. Nah, membuat desain salah satu sport center atau sport club. Karena setiap perlumahan pasti kami sediakan sport center atau sport club. Nah, hasil desainnya ini harus dipresentasikan di depan estate manajernya Sumarekon, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini untuk jurusan urban planning. Nah, urban planning ini itu sebenarnya salah satu jurusan yang memang berkembang nanti 5-10 tahun ke depan. Kenapa seorang urban planner itu masih sedikit, teman-teman. Nah, kalau mempamanya urban planner itu biasanya S1-nya arsitek, S2-nya itu urban planning. Kalau mempamanya di Universitas Negeri, itu namanya adalah pranologi, teman-teman. Jadi, kalau mempamanya teman-teman pernah main SimCity, nah, ini sama jurusan urban planning itu yang merancang sebuah kota. Nah, contoh, kayak Ibu Kota Jakarta ada isu mau dibindahkan ke Kalimantan. Nah, nanti yang menata siapa? Teman-teman dari jurusan urban planning. Nah, ini untuk teknik sipil. Bagi teman-teman teknik sipil, udah pasti siap untuk panas-panasan di lapangan nih ya. Karena dia kan yang mengontrol kekuatan bangunannya. Nah, terus udah gitu material-material apa yang digunakan. Nah, itu dari teman-teman teknik sipil. Nah, ini untuk jurusan IT dan SI. Kita ada kerjasama dengan Tokopedia, Press Area, Iruna, Vespey, Bukalapak. Nah, kita juga ada workshop robotik. Nah, ini untuk manajemen retail, teman-teman akan belajar juga dengan James G. dan Denny Andrian, salah satu entrepreneur yang terkenal ya di Indonesia, teman-teman. Nah, ini untuk DKV dan Design Interior. Ini proyek yang harusnya dikerjakan di semester 4 atau 5. Tapi di semester awal, teman-teman itu sudah dapat proyek-proyek ini. Yang tadi saya bilang, teman-teman, proyek teman-teman ini akan ditampilkan di Sumarek Ombar Serpong selama satu bulan. Dan hasil karya teman-teman itu sebenarnya dinilai oleh beberapa desain grafis dari Polandia, Korea Selatan, dan Bungaria. Seperti itu. Ini akan menjadi nilai UTS atau UAS, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan kaget. Pada saat nanti teman-teman UTS atau UAS itu lebih ke proyek-proyek dibandingkan dengan teori. Seperti itu. Nah, ini untuk jurusan HOSPAR Seni Kuliner. Untuk jurusan Perwatan Pariwisata dan Seni Kuliner, kita bekerjasama dengan STPNH Bandung. Salah satu sekolah tinggi pariwisata tertua. Sebelum adanya STP-STP lainnya, teman-teman. Dari kurikulum dan dosen, kita ambil dari sana. Seperti itu. Nah, di mana HOSPAR itu akan membelajari tentang Tebermaner, kelas, cara pegang sendok, garpu. Nah, itu gimana? Nah, nanti diajarkan. Nah, teman-teman juga disini akan diajarkan Beauty and Grooming Class. Karena kan nanti kalau teman-teman HOSPAR kan entertain ya, lebih ke entertain penampilan. Jadi, itu di nomor satukan. Karena nanti pada saat teman-teman magang pun di hotel yang 5 star plus, seperti itu. Jadi, teman-teman akan bertemu dengan banyak klien, seperti itu. Nah, ini salah satu national pastry competition yang kami ikuti. Ini salah satu mahasiswa kami yang baru semester 1. Peju Tuhan dia mendapatkan juara kedua, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk saya Interfood di GX Pocomayoran Jakarta. Ini juga kita menang. Peju Tuhan kita mendapatkan platinum, gold, bronze, dan silver, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk manajemen retail ya, yang tadi sempat Cece Singgung. Kita tuh ada kerjasama dengan Starbucks dan Nike. Nah, disini teman-teman mahasiswa kita melakukan wawancara. Kenapa sih kalau pahamnya di benak masyarakat, kalau pahamnya beli sepatu, buat olahraga, pasti ingetnya Nike. Kenapa nggak adidas gitu loh. Nah, disini kan pasti ada proses brainwash ya namanya ya. Nah, disini teman-teman nanti akan pelajari, seperti itu. Nah, kalau Starbucks, kenapa sih kalau pahamnya di dalam benak masyarakat, kalau pahamnya mau, kalau ngantuk, pasti inget ya, oh iya, gue mau beli kopi. Kopinya mau belinya Starbucks, kayak gitu. Nah, ini untuk program studi yang ada di Pradita. Kita ada 13 jurusan nih teman-teman. Nah, 11 jurusannya itu S1, kuliannya 4 tahun, 1 jurusan culinary arts atau suni kuliner, itu memang 3 tahun, B3. Dan 1 jurusan lagi itu IT, S2. S2-nya kita ada S2, IT, untuk jurusan teknik informatika. Nah, untuk jurusannya IPA dan IPS, 12 jurusan ini bisa semua, teman-teman. Kecuali teknik sipil, itu harus wajib IPA. Seperti itu. Oke, nah ini untuk arsitektur, kita fokusnya lebih ke komersial building, residencial, sama green arsitektur. Nah, ini yang tadi sempat udah CC jelasin. Untuk arsitektur, kita ada kerjasama dengan PT. Armas Asri. Dia yang mendirikan Menara Berch Khalifa di Dubai, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini untuk urban planning, kita lagi proses tampak bangunan juga di Sumarekon, Bandung. Nah, ini gambaran tentang kalau pahamnya di kampus, terus kira-kira kalau pahamnya lagi kuliah, itu ngapain aja sih? Nah, kita berbeda, teman-teman, dari kampus lain. Kalau pahamnya mungkin ada beberapa kampus, kita yang dengerin dosennya ngomong terus ya. Tapi kalau pahamnya di Pradita, kita lebih banyak, kamu tuh harus banyak diskusi, sharing kepada teman-teman kamu, dan kita juga ada debating, seperti itu. Jadi, ini gambaran suasana kalau pahamnya teman-teman kuliah di Pradita. Seperti itu. Nah, ini untuk jurusan teknik sipil. Ini untuk IT dan SE. Jadi, untuk IT dan SE, kita ada kerjasama dengan PT Indivara Group. Nah, di sini kita juga ada kerjasama dengan Harvard University dan MOIT, teman-teman. Jadi, nanti setelah teman-teman lulus, teman-teman juga akan dapat sertifikasi dari Harvard University. Seperti itu. Karena kebetulan Rektor kami, Prof. Ricardus Eko Indrajit, dia adalah salah satu pemegang pakar cyber security-nya Indonesia. Dia salah satu pakar IT, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kebetulan untuk jurusan IT pun, kita juga ada student exchange atau pertukulan pelajar dengan Agwaka of University di Jepang, teman-teman. Harusnya tahun ini kita juga ada mahasiswa yang harusnya ke Jepang, tapi karena adanya dampak COVID-19, jadi sementara kami tunda dulu, seperti itu. Nah, selain itu kita juga, yang tadi aku bilang ya, kita ada kerjasama dengan Pakopedia, Bukalapak, Yeruna, dan PSP. Oke, ini untuk akutansi, kita juga ada kerjasama dengan 4 big company. Itu ada PWC, Deloitte, EY, dan TPMG. Nah, setelah lulus, teman-teman juga dapat sertifikasi dari Ikatan Akuntan Indonesia, seperti itu. Nah, ini untuk manajemen retail dan bisnis manajemen. Nah, ini yang tadi sempat Cece bilang, MAP Group, nah, di mana dia ada 100 full plus brands. Selain itu, kita juga ada kerjasama dengan Dana dan Pokopedia, seperti itu. Nah, ini untuk DKV, kita ada kunjungan ke Louis Vitong yang ada di Plaza Indonesia. Nah, ini teman-teman dari SMA Immanuel, ini dia membuat hasil karyanya dia sendiri, di mana mereka juga baru semester 1 kuliah. Nah, ini untuk desain interior. Untuk desain interior ini, kita kerjasama dengan Vivera Group. Mungkin kalau teman-teman pernah ke Jakarta, atau lebih tepatnya ke daerah Tangerang, teman-teman tahu IKEA ya, memang itu khusus untuk furniture. Nah, Vivera Group ini salah satu tingkat di atasnya IKEA. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini dia Vivera Group. Kita juga kerjasama dengan PT. Valasindo. Nah, ini untuk hosfar dan seni kuliner, teman-teman. Nah, ini yang tadi sempat sudah Cece singgung ya, tentang lomba-lomba yang pernah kita ikutin. Nah, ini untuk kita juara pertama di Tradisional Jajanan Pasar. Jadi, kalau pahamnya untuk yang ini, kita melawan Korea Selatan dan Malaysia. Puji Tuan kita mendapatkan juara satu, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah, ini kebetulan untuk jurusan hosfar dan seni kuliner pun, kita juga ada kerjasama dengan Institut Paul Bocuse di Perancis, teman-teman. Jadi, nanti memang untuk dua jurusan hosfar dan seni kuliner, teman-teman akan ada pelajari tentang bahasa Inggris, Indonesia, dan Perancis. Dan Perancis itu nanti masuk di mata kuliah, teman-teman juga. Seperti itu. Nah, ini untuk hotel-hotel yang bekerjasama dengan kami, ini baru sebagian besarnya aja ya, teman-teman. Jadi, memang kita nggak masukin semuanya. Seperti itu. Oke, ini biasanya kalau pahamnya mau pilih kampus, itu kan pasti UUD ya. Ujung-ujungnya tuh duit. Nah, mungkin di sini aku mau jelasin kepada teman-teman semua. Aku ambil contoh, untuk arsitektur, total biaya pendaftaran awal itu adalah Rp46.700.000. Itu termasuk apa aja? Formulir uang pangkal, fasilitas, dan biaya semester satu. Seperti itu. Jadi, yang hanya sekali aja dibayarkan itu diformulir uang pangkal dan fasilitas. Nah, kalau biaya per semester, itu memang yang harus dibayarkan di setiap semesternya atau wajib. Itu ada BPP, harga SKS, jumlah SKS, dan student service. BPP itu apa? Biaya pengembangan pendidikan atau uang gedung yang memang harus dibayarkan di setiap semesternya. Nah, harga SKS itu Rp325.000 per SKS, jumlah SKS-nya minimal Rp20.000 SKS. Tapi kalau pamenya nanti, pada saat kuliah, IPS-nya teman-teman bisa memenuhi, teman-teman bisa ambil maksimalnya itu Rp24.000 SKS. Nah, student service Rp750.000 itu nanti kalau pamenya teman-teman ada kunjungan ke korporat atau ada kunjungan ke hotel-hotel, itu sudah termasuk di biaya per semesternya. Seperti itu. Nah, untuk beasiswa early bird, sebenarnya di November 2020 ini, kita beasiswa potongan uang pangkalnya itu adalah 20%, teman-teman. Tapi karena kita ada kerjasama dengan SMA Satopoulos, kita berikan beasiswa potongan uang pangkal 100%, teman-teman. Tapi periodenya hanya berlaku 20 November 2020, dan selama kuotanya itu masih tersedia. Seperti itu, teman-teman. Nah, gambarannya itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa lihat arsitektur, yang total biaya awal pendaftarannya itu Rp46.700.000, karena free di uang pangkal sekitar Rp25.000-Rp30.000, itu jadi biaya awal yang harus teman-teman bayarkan Rp16.700.000. Itu sudah termasuk dengan biaya kuliah semester 1, teman-teman. Seperti itu. Jadi, teman-teman sudah benar-benar nge-keep banget dengan Rp16.700.000, sudah termasuk dengan biaya kuliah semester 1. Seperti itu. Nah, di sini kita ada beasiswa potongan tambahan dari hasil USM, atau ujian saringan masuk. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin nanti mau coba ikut tesnya, boleh. Nah, di sini kita ada 4 kategori. Ada 30, 50, 75, dan 100%. Nah, hasil tesnya nanti teman-teman itu untuk memotong di BPP di semester ke-2 sampai ke-8. Tapi dengan catatan, teman-teman harus pertahankan IPS teman-teman di setiap semester. CC ambil contoh, teman-teman ikut tes, terus hasil tesnya teman-teman 50%. Berarti dari BPP, contoh Rsitek, yang awalnya Rp8.000.000 dipotong 50%, berarti jadi Rp4.000.000, seperti itu. Tapi dengan catatan, kamu harus pertahankan IPS di setiap semesternya. Seperti itu. Mau PTN atau PTS? Jadi, kalau bagi teman-teman yang nanti fokus di jarum SMPTN atau SMPTN, teman-teman dari SMA Satopalus nggak perlu khawatir, karena kita ada pengembalian dana, seperti itu. Jadi, nanti kita akan potong biaya admin Rp3.000.000 untuk 10 jurusan, dan HOSPAR seni kuliner potongannya Rp5.000.000. Sisanya akan kami kembalikan, seperti itu. Yang penting ada surat keterangan dari perguruan tinggi negerinya. Tadi tidak ada 5 terbaik, 10 terbaik untuk PTN-nya, tapi seluruh PTN yang ada di seluruh Indonesia itu akan kami proses pengembaliannya. Nah, menurut saran aku, bagi teman-teman yang mungkin akan fokus di jalur SMPTN atau SMPTN, lebih baik teman-teman ada backupannya. Karena sayang, kalau memahaminya teman-teman, kalau tahun depan daftar itu bayarnya sekitar Rp30.000.000 sampai Rp46.000.000 di awal, seperti itu. Lebih baik teman-teman ikut yang jalur 100% uang pangkal. Karena kalau tahun depan teman-teman daftar, itu bisa jadi sudah tidak ada beasiswanya. Jadi lebih baik teman-teman kehilangan Rp3.000.000 sampai Rp5.000.000 dibandingkan teman-teman harus bayar Rp46.000.000, seperti itu. Nah, mungkin yang bagi orang tuanya bapak atau ibunya guru, nah, teman-teman boleh mendaftarkan ikut beasiswa Putra Putri Guru nih. Ini 8 semester full selama kuliah 4 tahun, seperti itu syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, gimana C, kalau memahaminya aku mau coba daftar? Nah, biasanya kalau memahaminya kamu daftar, untuk formulir pendaftaran itu berbayar Rp200.000.000 dan uang tesnya Rp200.000.000 jadi Rp400.000.000. Tapi khusus hari ini kita kasih untuk free, formulir pendaftarannya nanti teman-teman tinggal bayar uang tesnya aja, seperti itu. Nanti boleh kontak ke CTVRO atau nggak ke ONLY, atau ke education counselor lainnya. Nah, ini dia. Teman-teman bisa hubungin ke CTVRO, ada K. ONLY, ada K. Maisa, K. Ruli, K. Restu, dan ada K. Indah juga. Nah, teman-teman boleh foto dulu nih. Nanti boleh dikontak langsung aja. Teman-teman jangan menghubungi ke kampus, karena kalau memahaminya teman-teman hubungi ke kampus, nanti kena. Biaya formulirnya Rp200.000.000 sama uang tes Rp200.000.000, jadi Rp400.000.000. Tapi kalau memahaminya teman-teman kontaknya ke aku atau ke K. ONLY, atau ke K. Maisa, K. Ruli, K. Restu, atau K. Indah, itu formulirnya nanti free. Seperti itu. Jadi teman-teman tinggal hanya bayar Rp200.000.000 aja untuk uang tesnya. Oke, nanti teman-teman kalau memahaminya mau ada yang tanya lebih detail, boleh. Nanti ke kontaknya K. ONLY. Oke, ini ada WhatsApp ya juga. Mungkin kalau memahaminya teman-teman ada yang mau tanya, boleh silakan. Aku buka untuk sesi pertanyaannya. Kira-kira ada yang mau tanya? Waduh, banyak nih. Oke. Aku... Oke. Ada yang tanya? Siang C, saya ingin bertanya. Tadi CC bilang ada ruangan yang bisa digunakan untuk anak-anak DKV dan desain indera yang ingin mengerjakan tugas. Apakah ruangan ini disediakan 24 jam? Atau boleh digunakan secara bebas? Mengingat tugas anak DKV biasanya memakan waktu banyak untuk pembuatan tugasnya. Oke. Mungkin dibantu jawab nih sama K. ONLY ya. Oke. Mariati. Oke. Untuk Mariati ya. Untuk Mariati, kalau untuk di ruang di Pradita sih, kayaknya sampai jam 10 malam ya. Kita sampai jam 10 malam kalau di kampus. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa di kampus, kita kan udah nyiapin tempat tinggal yang Cluster Aljo itu. Cluster Aljo itu tempatnya PW banget. Itu kita udah siapin benar-benar PW, jadi ada ruang tamu juga khusus buat nanti kalian ngejar tugas di situ. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa ngejar di situ, kita udah siapin ada student cafe, terus kita udah siapin taman jajan alojiyo, jadi kamu bisa ngejar tugas-tugasnya di situ. Karena teman-teman kita banyak ngejarin sih antar teman di tempat kosannya. Biar lebih nyaman, wifi-nya juga kenceng. Kayak gitu. Di kampus juga bisa. Karena biasanya dosen-dosen akan dampingin terus. Kayak kemarin anak arsitek itu didampingin sampai jam 2 pagi. Karena tugasnya cukup banyak, jadi kita dampingin terus. Kayak gitu. Sudah terjawab ya, Mariyati ya? Sama Ko Angli nih, tadi dijawab langsung. Oke, selanjutnya ini ada dari Adira Pratama. Siangka dalam pertukaran pelajar atau exchange di jurusan IT, ada kerjasama dengan negara lain selain Jepang? Tidak. Apakah hanya ke Jepang saja? Oke, mungkin CC bantu jawab ya Adira. Jadi kalau mempunyai untuk pertukaran pelajar, untuk jurusan IT, saat ini memang untuk negaranya Jepang saja. Tapi sejauh ini kita lagi mencoba untuk menjalin kerjasama dengan beberapa negara lain juga. Karena kan kehalang dengan adanya dampak COVID ini ya Adira ya. Jadi itu kan untuk kita menjalin kerjasama dengan negara luar itu juga terhambat seperti itu. Makanya sekarang kita emang lagi mengusahakan juga untuk beberapa jurusan itu kita bisa bekerjasama dengan beberapa negara luar juga. Sudah terjawab Adira? Nah, selanjutnya nih, ada Stella Larissa. Saya ingin bertanya, C, khusus untuk beasiswa, fasilitas yang akan diterima oleh mahasiswa atau mahasiswa penerima beasiswa ini, ada apa aja ya? Jadi gini, kalau empamanya yang... Untuk Stella, tergantung beasiswanya apa dulu nih? Beasiswanya, kalau empamanya beasiswa yang saat ini beasiswa potongan uang pangkal 100%, ya itu nanti kamu dapat free di uang pangkal sama nanti kamu ikut tes, wajib ikut tes. Karena tesnya itu untuk potongan biaya kuliah di semester ke-2 sampai ke-8. Tapi dengan catatan, kamu harus pertahankan IFS kamu di setiap semesternya. Seperti itu. Nah, kan kita juga ada beasiswa yang non-akademik. Beasiswa prestasi non-akademik. Bagi teman-teman yang ikut lomba minimal di tingkat nasional, teman-teman nanti bisa ajukan, nanti CC bantu ajukan sama Koanli. Seperti itu. Stella, apakah terjawab nih? Selanjutnya ada Sherly, Luciana. Halokah, saya ingin bertanya, apakah semua fasilitas tempat yang disebutkan tadi dapat diakses secara bebas dan sudah bebas biaya? Sudah, sudah bebas biaya. Kecuali yang klaster Alojio ya, Sherly ya. Kalau klaster Alojio itu kan memang kos-kosan atau tempat tinggal teman-teman. Nah, kalau itu berbayar karena miliknya sudah personal, bukan punya sumarekon. Jadi sumarekon menyediakan, seperti itu. Tapi dimilikinya sudah personal. Nah, kalau pamenya untuk yang kos-kosan itu kan masih minimal budget ya, antara 1 juta sampai 1,5. Seperti itu. Biasanya bedanya hanya di fasilitasnya saja. Ada yang laundry-nya cuma 5 kilo, ada yang laundry-nya 7 kilo, gitu. Ada juga yang sudah ikut listrik, dan ada juga yang belum ikut listrik. Seperti itu, Sherly. Oke, selanjutnya, Feran. Pak, saya mau tanya, dalam pebelajarannya itu lebih banyak teorinya atau praktek? Nah, yang tadi TCC bilang, kita di sini lebih banyak prakteknya dibandingkan teorinya. Makanya prakteknya itu lebih ke apa? Project, analisa, survei, ke lapangan, seperti itu. Karena apa? Karena kita mau persiapkan teman-teman semua untuk siap nanti di dunia kerja, seperti itu. Makanya kita pun berbeda nih, teman-teman, dengan kampus lain. Biasanya kan kalau pamenya kampus lain, magang dulu, baru skripsi ya. Kalau kita tuh skripsi dulu, baru magang. Kenapa seperti itu? Karena kita mau teman-teman menyelesaikan tugas akhir teman-teman dulu atau skripsi, supaya tidak ada tuntutan lagi di kampus. Jadi pada saat nanti teman-teman magang, contoh di salah satu perusahaan Tokopedia, performance teman-teman pada saat teman-teman bekerja itu sangat bagus, seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman itu bisa dirakut langsung untuk menjadi kawan tetap di perusahaan tersebut. Seperti itu, Feran. Oke, selanjutnya, Melisa Amelia. C, karena kuliah di Pradita lebih dominannya kan pada praktek? Nah, kalau teorinya biasanya pembahasannya lebih tertuju ke hal apa aja ya, C. Jadi gini, jadi kalau pembahasannya untuk pembelajaran teori, yang pasti itu berhubungan dengan penerapannya. Jadi kita nggak mau yang ibaratkan kamu belajar teori, tapi kamu nggak tahu penerapan di lapangannya itu seperti apa. Makanya di sini kita menyeimbangi. Kalau pada saat kamu pelajari teori tentang A, ya berarti kamu harus praktek atau penerapannya itu tentang hal A tersebut. Seperti itu. Jadi tidak pelenceng gitu. Jadi nggak cross-function seperti itu, Melisa. Oke, selanjutnya dari Stephen Fernando. Saya ingin tanya, C, apakah ada beasiswa untuk orang yang berprestasi dalam bidang olahraga? Ada, Stephen. Jadi ada beasiswa prestasi non-akademik. Jadi kalau pembahasannya kamu ada di olahraga, minimal tingkat nasional, nanti boleh disertakan sertifikatnya, nanti CC bantu ajukan sama Kuanli. Seperti itu. Oke, nah ini ada Christopher Wiwi. Saya ingin bertanya, apakah ada beasiswa non-akademik? Ada yang tadi CC bilang ya, beasiswa prestasi non-akademik. Yang penting minimal tingkat nasional, nanti boleh disertakan sertifikat-sertifikatnya. Gitu. Oke. Jadi sudah dibantu jawab juga ya sama Kak Restu. Selanjutnya ada Gede Sanjaya. Halo C, jika memang IPS kita dibawa yang sudah ditetapkan untuk beasiswanya, apakah bisa beasiswa diambil kembali jika IPS kita naik? Bisa, tapi nanti kamu harus ajukan ke Kaprodi. Karena nanti Kaprodi kan harus evaluasi dulu ya, gede ya. Karena kan belum tahu nih nanti kira-kira attitude kamu seperti apa. Nah, nanti pokoknya penilaiannya itu nanti tidak hanya secara akademik saja, tapi dievaluasi juga dari attitude kamu, sikap kamu gimana, waktu di kampus. Nah, itu jadi penilaian juga seperti itu. Jadi, kalau nanti kamu ibaratkan, kamu dibawa IPS yang sudah ditetapkan, otomatis kan kamu balik ke harga normal untuk potongan BPP-nya. Tapi nanti kalau ternyata kamu IPS-nya di atas yang kamu tes awal, itu nanti juga diajukan. Jadi, semuanya itu harus proses pengajuan ke Kaprodi masing-masing jurusan. Seperti itu. Oke, sudah terjawab semua, teman-teman. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Mumpung masih ada waktunya nih. Kira-kira masih ada yang mau tanya? Boleh, di kolom chat. Jangan malu-malu untuk bertanyanya. Jadi, teman-teman, pokoknya intinya nggak perlu khawatir yang mau daftar BSS non-prestasi, boleh. Nanti langsung kontak aja ke koanli, atau ke aku, atau education counselor lainnya juga boleh. Nah, untuk BSS ini sebenarnya memang ada kuotanya ya, teman-teman. Jadi, makanya, kalau teman-teman memang mau coba lanjutkan, boleh nanti coba ikut tesnya dulu, supaya nanti tahu. Ibaratkan BSS di semester 2-8 itu nanti berapa. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Hans Gian. Kak, apakah kampusnya di tahun 2021 melalui sistem online atau offline? Wah, ketahuan nih, Hans sudah bosen ya di rumah. Jadi gini, kalau mempunyai sistem kuliah, sebenarnya kita tuh udah boleh sih. Untuk online itu, sebenarnya kita sudah diizinkan oleh pemerintah. Asalkan mengikuti protokol kesehatan. Cuma kan masih, kalau Pak Penya untuk sistem online, sebenarnya online tuh, eh, offline itu udah boleh. Seperti itu. Karena sebenarnya kita udah dapat izin nih, khas dari pemerintah. Karena yang penting kita ngikutin protokol kesehatan aja. Cuma kan kadang masih ada pro kontra nih, dari teman-teman, Kak, tapi takut. Ada yang ini, ada yang ini, gitu loh. Tapi sebenarnya di bulan ini, kita sudah mulai untuk offline, untuk beberapa jurusan sih, teman-teman. Tapi untuk kuotanya pun, itu kita 50%. Tetap mengikuti juga persyaratan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan, Hans, tahun depan kita sudah offline semuanya ya. Berdoa saja. Jadi, kuliahnya nggak online. Kan bosan ya, mungkin sekolah udah online terus. Jadi, berdoa aja. Mudah-mudahan kita tahun depan udah offline, gitu. Oke, Hans. Kira-kira ada yang mau tanyakan lagi? Sama-sama, Hans. Kira-kira ada yang mau tanya lagi? Kira-kira masih ada yang mau tanya? Kira-kira masih ada yang mau tanya nggak, nih? Mada malu-malu, kayaknya. Sangat malu-malu, teman-teman. Tanya saja, tidak apa-apa. Ada lagi nggak, nih? Kira-kira ada lagi? Mungkin koanli ada tambahan, nggak, nih? Buat teman-teman dari SMA Santo Paulus. Oke. Teman-teman, kalau nanti selama kuliah di sini, kalau selama kuliah di sini, kamu nggak usah takut. Karena kita di sini juga cukup banyak makanan yang berubah dengan ponti, anak. Misalnya kamu lagi kangen, nih, masih nasi aquang, nasi asan, bami oki, ahan, wecafateran, siapa lagi, ya. Kopi Aming, semua dikita-sediain, semua di Serpong, teman-teman. Kita sudah berjaya sama juga di sana, berjaya sama dengan mereka, jadi mereka udah pada buka semua di sini. Jadi, bakal, kangen dia bakal terobati kok, kalau di sini. Ya gitu. Karena Koko juga orang punya anak. Koko sih bukan orang-orang, Koko orang sengkawang sebenarnya. Koko juga kadang banyak makan juga di sini, sih. Jadi, kami sangat terobat lagi, kita nggak bisa pulang ke sana, karena lagi situasi konflik kayak gini. Gitu. Terus, kalau buat anak-anak yang sekarang lagi praktek, karena kita punya rumah sakit pribadi, rumah sakit ini namanya San San Korolus. Nah, oleh karena itu, jadi anak-anaknya kita udah siapin semua, untuk protokol-protokol kesehatan, segala macam. Kayak gitu. Paling satu hari, cuma boleh 10 orang yang praktek masing-masing jurusan. Kayak gitu. Silahkan ada yang mau bertanya, karena waktunya sebentar lagi habis. Oke, kalau belum ada yang mau bertanya, kita akan bagi-bagi voucher GoPay, ya. Oke, nanti dibantu oleh Karstu. Sudah kan, Karstu? Jangan lupa isi daftar hadir, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya untuk bagi-bagi voucher GoPay-nya. Oke, satu. Oke, udah tampil semua di layar. Sudah, udah tampil ya? Oke. Ini kita mau ngasih berapa voucher, Koanli? Oke, untuk ini kita kasih 4 voucher ya, voucher GoPay. Kita mulai dulu ya. Nah, ini kita langsung atau kita coba dulu enaknya nih. Coba dulu kali ya, kita putar sekali. Oleh ya, Koanli ya? Kita coba dulu sekali ya. Oke. Siapa ke pemenangnya? Kita coba dulu yang di awal ya. Kita coba dulu yang di awal ya. Sherly Ligiana. Nah, ini pertanyaan dia, Sherly. Apa ya? Oke, karena yang gini-gini, kita putar namanya keluar, berarti dapat putar goPay-nya. Sherly, maaf ya, Sherly. Ini kita coba dulu. Oke, kita mulai beneran nih, hari ini nih. Oke, yang menang itu Radisla Ananda. Kalau boleh. Anud. Boleh ada? Di-anud. Halo, Radisla. Ananda. Radisla Ananda ada? Radisla Ananda ada? Ada, Pak. Oh, ada. Baru mau di-skip. Oke, selamat ya. Selamat ya, Radisla Ananda. Ya, kasih. Oke, kita mulai. Satu lagi. Oke, selamat ya. Kili Fasel. Kili Fasel. Kili Fasel. Kili Fasel. Hadir? Hadir. Halo, Kili Fasel. Hadir. Oke, selamat ya. Oke, langsung kita ke voucher ketiga. Ade Julianto Setia Putra. Ade Julianto Setia Putra. Hadir? Hadir. Oh, hadir. Oke, oke. Selamat ya. Ade ya. Kasih, Kak. Selamat. Selamat. Kasih, Kak. Oke, satu lagi nih. Terakhir ya. Terakhir ya. Albert Cristiano. Halo, Albert. Albert ada? Suaranya? Hadir, hadir. No, mama sedang no. Hadir ya? Hadir ya? Hadir kan Albert ya? Oke, oke. Albert, nomornya udah ada nih, Albert. Hadir, hadir. Ada, hadir. Albert nomornya gak masukin nomor ya? Albert nomornya gak masukin nomor ya? Hah? Nomor kapan yang ada pun, Gojeknya? Oh iya, nanti. Nanti saya isi ulang, Bang. Oke, bertunggu ya isi ulangnya ya. Isi ulang nomornya nih. Oke, Bang. Oke, udah nih, kalau Anli udah nampak. Kita bagi-bagi. Selamat ya untuk yang menang ya. Oke, makasih Kak Restu atas pembagian hadiahnya. Nah, oke teman-teman. Makasih atas waktunya. Nanti kalau mau tanya, boleh tanya ke kami. Nanti jangan nanya ke kampus ya. Kalau kampus nanti biasanya berbeda, karena 20% kalau ada kampus. Kalau kami, karena kami sudah belajar sama, jadi kami kasih 100%. Nah, oke. Makasih banyak Bapak, Ibu, Guru yang sudah menemani hari ini. Sudah mengizinkan kami untuk mempertahankan ke teman-teman. Makasih juga Pak Arief. Thank you, Pak Arief. Makasih ya teman-teman ya atas waktunya. Thank you. Mohon izin pamit. Sampai bertemu tahun depan. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Semoga semuanya lancar. Thank you. Sama siap. Sama siap, Pak Arief. Pak Leo dan teman-teman semua. Sebelum itu kita foto dulu ya. Oh iya, boleh Pak. Foto dulu ya semua. Ya, boleh, boleh Pak. Eh, teman-teman ya. Tutan kamera, tolong menunjukkan dulu. Oke, sudah. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat berkati. Selamat berkati ya, Pak. Bu. Semuanya teman-teman. Terima kasih. Ijin live ya, Pak. Ijin live ya, Pak. Bu, teman-teman. Terima kasih.